Pemirsa selama lima bulan terendam banjir dan tak kunjung surut warga kecamatan Cipayung dan kecamatan Sawangan yang terdampak banjir mulai meninggalkan rumah mereka. Bahkan kawasan itu pun menjadi sepi, bako tamati. Seperti inilah kondisi banjir yang merendam wilayah pasir putih Sawangan dan wilayah bulak barat Cipayung, Depok, Jawa Barat. Sudah lima bulan, kawasan ini terendam banjir dan tidak juga surut. Bahkan kawasan itu kini bagaikan setu. Luapan air dari aliran kali besang gerahan akibat longsoran sampah dari TPA Cipayung menutupi hampir seluruh permukaan tanah hingga merendam rumah warga yang berada di sekitar lokasi. Sejumlah warga pun terpaksa meninggalkan rumahnya. Bataran tak lagi dapat ditempati karena banjir yang tak kunjung surut. Sedikit ya, ada tujuh kepala keluarga yang terdampak banjir tersebut harus meninggalkan rumahnya dan mengontrak di tempat yang lebih aman. Udah lima bulan ini, Farah. Oh, udah lima bulan ini? Iya. Pak, kalau kondisi rumahnya Bapak sendiri sekarang kondisinya seperti apa, Pak? Ya, udah hancur. Udah nggak berbentuk rumah. Karena udah ditimbun sampah dari pengangkatan sampah dari jembatan. Akibatnya, kawasan itu menjadi sepi, terutama pada malam hari. Kini, warga yang terkena dampak banjir hanya bisa banserah dan berharap bantuan atau solusi terbaik dari pemerintah kota Depok agar mereka dapat kembali kerubahnya masing-masing. Dari Depok, Jawa Barat, Imo Rizki, Ayus, melaporkan. Sepekan lebih banjir masih merendam ribuan rumah di empat kecamatan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Bahkan banjir bertahan akibat beberapa tanggul jebol dan kiriman banjir dari Kabupaten Tetangga membuat sungai Walenai terus meluap. Beginilah ribuan rumah di empat kecamatan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kondisi rumah masih terendam banjir hingga satu meter lebih. Warga korban banjir alami berbagai kesulitan dari alat transportasi hingga krisis air bersih. Air banjir terus menggenangi permukiman warga akibat beberapa tanggul jebol diperparah dengan kiriman air dari Kabupaten Tetangga. Warga berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan bagi warga yang terdampak banjir. Pada tanggal 4-5 terjadi lagi hujan lebat di wilayah Sungai Walenai dan Sungai Bila yang menyebabkan terjadi banjir untuk daerah aliran danau tempe seperti kecamatan Bilawa, Tanah Sitolo, Tempe, dan Sabang Paru. Nah ini yang sekarang masih terjadi, penyekan air di empat kecamatan dan terdampak 35 desa dan kelurahan. Menurut pihak BPPD Wajo, banjir masih rendam empat kecamatan di Kabupaten Wajo. 6.000 rumah terendam banjir dan sejumlah jalan antar kecamatan masih terputus. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Senggang, Ayus melaporkan.